Percepatan pemerataan pembangunan ekonomi menjadi fokus utama pemerintah. Salah satu upaya pemerintah terkait hal ini dilakukan dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus dengan cita-cita untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa. Nah, apa sebenarnya kawasan ekonomi khusus tersebut? Bagaimana dampak kawasan ini bagi ekonomi Indonesia termasuk daerah di sekitar kawasan tersebut? Selengkapnya akan kita bahas dalam Kenali KEK Lebih Jauh, Si Mesin Pendongkrak Ekonomi. Kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK adalah kebijakan strategis pemerintah sebagai pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi, dan memperbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kawasan dengan fasilitas dan kemudahan yang ultimate dihadirkan bagi investor dalam dan luar negeri. Lalu ada berapa jumlah KEK di tanah air? Kita lihat dalam slide berikutnya. Saat ini kawasan ekonomi khusus di Indonesia berjumlah 22. KEK tersebut bergerak di berbagai sektor seperti energi, petrokimia, agroindustri, ketahanan pangan, logistik, pengolahan sejumlah komoditas, manufaktur, pariwisata dan kreatif, pendidikan, digital, dan kesehatan. Dan berikut ini daftar 22 KEK yang ada di Indonesia. Ada KEK Arun Lok Semuewe, ada KEK Sei Mangkei, ada KEK Batam Aeroteknik, berikutnya KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Sorong, KEK Bitung, KEK Palu, KEK MBTK, KEK Nongsa, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Lido, KEK Morotai, KEK Likupang, KEK Mandalika, KEK Kura-Kura Bali, KEK Sanur, KEK Singasari, KEK Tanjung Sau, dan KEK Setangga. Nah, KEK ke-22, yaitu KEK Setangga, baru saja diresmikan oleh Presiden pada 13 Juni 2024 lalu. KEK Setangga ini berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dengan target realisasi investasi Rp67,69 triliun, KEK Setangga diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang menciptakan akses dan kesempatan luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, terdapat empat KEK yang sedang dalam proses penetapan, yaitu KEK NIPA, KEK Edutek Medica Internasional Banten, KEK Hijau Bungku, dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam. Selanjutnya, apa saja yang menjadi manfaat dari kehadiran KEK bagi masyarakat Indonesia? Bukan hanya saat ini, tapi juga di masa mendatang. Kita akan lihat dalam slide berikutnya. Dalam bidang pendidikan, misalnya, di mana Indonesia berusaha mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang merupakan panduan untuk mewujudkan negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pendidikan bagi Indonesia Emas 2045 adalah fondasi untuk menciptakan generasi penerus yang mampu menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, dan makmur. Kehadiran kawasan ekonomi khusus di bidang pendidikan ikut mendukung visi mulia tersebut dengan kehadiran KEK Singasari dan KEK Nongsa, yang masing-masing bergerak di pengembangan teknologi, IT digital, dan logistik, bahkan menjadi titik masuk perusahaan IT internasional. Hal ini senada dengan manfaat di sektor digital. Kehadiran KEK seperti KEK Nongsa dan KEK Singasari juga akan mendorong penciptaan talent kelas dunia dan penciptaan IP lokal. Ini juga merupakan hal yang vital karena teknologi di dunia terus berkembang. Sementara dalam bidang kesehatan, dalam rapat kerja kesehatan Presiden Joko Widodo mengatakan negara kehilangan devisa sebesar 11,5 miliar dolar AS atau 180 triliun rupiah karena banyak masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri. Dengan adanya KEK Sanur, diprediksi bisa menarik 2 juta penduduk Indonesia yang biasa berobat ke luar negeri dan dapat menghemat devisa negara sekitar 9 triliun rupiah. Selain itu tentu saja ada KEK Manufaktur yang akan mengoptimalkan hilirisasi untuk penciptaan nilai tambah dalam negeri, mendorong utilitas dan produktivitas produk dalam negeri, pemberdayaan tenaga kerja lokal. Serta KEK Pariwisata yang akan mendatangkan lebih banyak devisa melalui berbagai destinasi yang menarik. Bagaimana peran KEK berkontribusi bagi ekonomi daerah? Seperti apa manfaat yang didapatkan? Kita ulas dalam slide berikutnya. Terdapat beberapa multiplier effect kehadiran KEK di antaranya. Peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB daerah di mana kehadiran kegiatan ekonomi baru di suatu wilayah yang diikuti oleh kegiatan ekonomi lainnya di sekitarnya secara kumulatif akan meningkatkan PDRB daerah dari penerimaan pajak. Perkembangan infrastruktur sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2021, KEK merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang didukung oleh pengembangan infrastruktur di sekitar kawasan yang sebagian besar juga merupakan PSN. Hal ini membawa dampak luas bagi aktivitas dan pergerakan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui serapan tenaga kerja atau berbagai pelatihan. Pertumbuhan investasi di KEK diikuti oleh serapan tenaga kerja yang besar, utamanya dari masyarakat sekitar. Selain tenaga kerja langsung yang bekerja di pelaku usaha di KEK, munculnya pusat ekonomi baru yang menciptakan berbagai kegiatan ekonomi akan meningkatkan serapan tenaga kerja secara lebih luas. Lalu kini pertanyaannya, fasilitas dan kemudahan apa yang bisa didapatkan bila berinvestasi di kawasan ekonomi khusus? Kita lihat slide berikutnya. Kita mulai dari fasilitas fiskal. Ada sejumlah fasilitas fiskal yang disediakan seperti pajak penghasilan badan, yakni pemberian tax holiday selama 10 hingga 20 tahun bagi investor yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama KEK dan tax allowance untuk kegiatan di luar kegiatan utama. Kemudian ada PPN dan PPNBM dengan dasar hukum pemerintah nomor 40 tahun 2021 tentang penyelenggaraan KEK, pembebasan bea masuk, PDRI dan cukai dengan dasar hukum yang sama, yakni peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2021 tentang penyelenggaraan KEK. Ada juga tambahan fasilitas KEK pariwisata di mana toko bebas PPN bagi pemegang paspor luar negeri dan pembebasan PPNBM untuk pembelian rumah tinggal atau hunian serta pengurangan pajak daerah dan atau retribusi daerah 50 hingga 100 persen. Kita beralih ke fasilitas non-fiskal. Sementara fasilitas non-fiskal, yaitu meliputi pengadaan tanah, pelayanan satu pintu, perizinan bangunan oleh BUPP, fasilitas keimigrasian, dan no negative list atau pemasukan barang impor belum berlaku pembatasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.